Kalau di dalam Al-Quran diartikan demi masa, tapi ulama berbeda pendapat pengertian Al-Asr. Jadi ada beberapa penafsiran, tapi Ustazah ambil yang agak kuat saja. Yang pertama dia katakan Al-Asr, Asru, Wal-Asr itu artinya umur, umur manusia semuanya. Jadi kalau Ustazah katakan Asru sahabah, umur sahabat berarti mulai dari munculnya sahabat sampai meninggalnya. Kalau Ustazah katakan Asru nabi, Asru nabi berarti mulai dari nabi lahir sampai nabi meninggal dunia, itu yang dinamakan Asr. Makanya kita sering menyebut Asrul khilafah, Asrul sahabah, itu namanya zaman. Ya zaman, ada yang mengatakan berarti Asru kullaha, Wal-Asri berarti demi waktu seluruhnya. Nah ya, yang kedua ada juga yang mengatakan Wal-Asr ini demi waktu A-Asar. Asar tau kan? Sholat Asar. Kapan kita sholat Asar? Akhirun naha. Ya kan? Di akhir siang. Kalau tengah-tengah zuhur, kalau sudah akhir kita sebut A-Asar. Jadi ini dua aja, sebenarnya masih ada lagi pendapat, tapi misalnya kunci dua saja. Karena mungkin dua ini yang lagi senang untuk kita terdaburin dan lebih dekat kepada makna Al-Qur'an. Jadi yang pertama yaitu Wal-Asr, dia katakan yaitu Allah bersumpah dengan umur manusia secara keseluruhan. Maka Ustazah katakan, secara keseluruhan maka kita seolah-olah Allah ingatkan pentingnya waktu. Ya, pentingnya waktu. Maka Ustazah katakan lagi juga, selain surat Al-Asr, sebenarnya Allah juga bersumpah pada waktu-waktu yang lain. Bersumpah gak Allah dengan waktu yang lain? Coba kita perhatikan. Ada beberapa sumpah, Allah sebenarnya dia juga menunjukkan waktu. Misalnya, wal-fajr walayalin asr. Ya kan? Berarti demi waktu fajar. Allah bersumpah demi waktu fajar. Wal-fajri walayalin asr. Berarti itu kan mulai dari kita memulai aktivitas kita. Kenapa Allah bersumpah? Supaya kita ingat. Waktu fajar. Kemana waktu fajar? Dimana kamu waktu fajar? Apakah kamu sempat bersyukur sama Allah? Ataukah kamu begitu melek langsung ingat dunia? Yang kamu pikirkan, masak, anak, suami. Sementara kamu tak usul salat subuh. Bahkan mungkin, kamu ketika azan subuh masih di dalam kamar mandi. Keluar setelah setengah jam. Abis itu belum lagi langsung salat subuh. Masih menengok dapur dulu. Goreng-goreng. Masya Allah. Wal-fajr. Allah ingatkan kita. Padahal ketika kamu buka mata kamu, sepatutnya yang kamu ingat itu Allah. Karena Allah sudah mengembalikan ruhmu kepada tubuhmu. Coba bayangkan kalau kita tidur kemana-mana, tiba-tiba Allah tidak kembalikan. Matilah kita. Masya Allah. Wal-fajr. Wal-layalin asya. Kemudian setelah kita setel dengan waktu fajar, kita katakan, Ya Allah, di waktu fajar aku tunaikan salat subuh. Aku berjemaah dengan suamiku. Misalkan. Maka Allah ingatkan lagi. Wal-duha. Wal-layli idha saja. Allah sebut lagi duhanya kemana? Subhanallah. Allah tidak pernah meninggalkan kita. Untuk lalai soal waktu. Makanya kalau ada umat isu bersantai-santanya, bersembang seharian, tidak buat apa-apa, berarti tidak mau balik kepada Quran. Tidak mau dibalik dengan nasihat-nasihat Allah yang luar biasa. Jadi Allah sebagainya, Wal-duha wal-layli idha saja. Kemana waktu duha? Apa yang kamu buat dari waktu duha? Mungkin di fajar kamu ingat aku, tapi waktu duha kamu lalai lagi. Kemudian setelah sebut waktu duha, Allah sebut lagi tidak? Ada lagi. Wasyam si wal-duhaha. Wasyams, demi matahari. Kalau mau dikaitkan dengan waktu, itu adalah matahari ketika naik ke atas. Itu berarti waktu zuhur. Wal-fajar sudah disebutkan. Wal-duha. Allah tidak akan tinggalkan kita di siang hari. Mana tahu kita lalai lagi. Jadi wasyam si wal-duhaha. Itu waktu zuhur. Kemudian setelah waktu zuhur, baru masuk wal-asri. Innal insana lafi kusar. Ini yang kata ustazah, boleh diartikan asar. Itu adalah waktu akhirun nahar. Jadi dari wal-fajar diingatkan, wab-duha diingatkan, kemudian wasyams, waktu zuhur. Kemudian dimasuk lagi wala'as, wala'asar. Iya kan? Diingatkan lagi. Mana tahu ternyata sampai la'asar, kita ini cuma ingat dunia saja. Pagi sampai petang, sampai sore, orang yang bekerja dekat ofis, mana tahu sibuk cuma dunia. Sampai wala'asar, dia tidak ingat Allah lagi. Balik-balik, sholat maghrib, lu bersama tidur. Tidak ingat sama Allah. Padahal Allah sempat lagi, yang terakhirkan. Allah katakan, wal-layli idha, ya syah, subhanallah. Berapa kali Allah bersumpah? Itu hampir keseluruhan waktu kita. Tapi kita masih saja melalaikan waktu. Maka rugi sekali orang yang, maka yang sudah saya katakan, berharganya, ki matul mar'i al-waktu. Berharganya seseorang dilihat dari waktunya. Bagaimana dia mempergunakan waktunya, disitulah nilainya. Orang yang tidak bisa berbuat apa-apa dengan waktunya, maka dia tidak ada apa-apa nilainya di mata. Allah karena al-wakt. Maksudnya dia katakan, waktu itu ni'mat yang terbesar. Ketika Allah ambil waktu kita, sudah akan menyesal kita. Ada orang-orang di dalam Al-Quran, Allah ceritakan dalam surah Al-Fajr yang terakhir. Dia katakan apa? Ya kulu, ya laytani qaddam tu lihayati. Coba tengok ya. Ya laytani qaddam tu lihayati. Andai dulu. Ya laytani itu penyesalan. Oh ya ilahi. Bagaimana kalau kita menyesal? Duit hilang seribu. Tiba-tiba hilang begitu saja. Ya laytani qaddam tu lihayati. Aduh, andai tadi dulu aku waktu hidup, waktu Allah beri aku waktu, aku mengambil yang terpenting. Coba. Qaddam tu lihayati. Qaddam ayu qaddimu itu terpenting. Jadi usaha katakan, ibu-ibu ini gak mungkin dong gak melakukan hal yang penting. Mana ada ceritanya usaha kami ini. Gak ada kerjaan. Iya kan? Banyak. Semuanya penting. Ngurus anak penting. Ngurus suami penting. Ngurus rumah penting. Nyari harta penting. Ngurus badan penting. Iya kan? Semua penting. Tapi ternyata, kalau kita melalaikan yang terpenting, ini yang dimaksud. Ya laytani qaddam tu lihayati. Ternyata mengambil yang penting, meninggalkan yang terpenting, itu juga ditegur sama Allah dan menjadi penyesalan. Ini yang menyesali siapa? Oh ya sudah meninggal dunia. Ya laytani qaddam tu lihayati. Jadi sibuklah waktunya ngurus anak. Sampai lupa sama Allah. Lupa kewajibannya sama Allah. Sibuk ngurus bisnis, sibuk ngurus harta, sibuk ngurus suami. Yang terpenting apa? Menjadi harma Allah. Usaha katakan kemarin waktu dalam surah Al-Fatiha, Usaha katakan, وَمَقْحَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَيِّنَّ لِيَعْبُدُونَ Coba kita ini selalunya akan berpikir, aku akan menjadi ibu yang sukses untuk anak-anakku. Aku akan menjadi istri yang sukses untuk suamiku. Aku akan menjadi anak yang sukses untuk orangtuaku. Dia lupa. Tugas dia bukan ibu. Tugas kita di dunia adalah menjadi hamba Allah. Yang mengabdikan hidupnya kepada Allah. Kalau kita mau katakan, yang sukses itu adalah ketika kita menjadi hamba yang sukses di mata Tuhan kita. Bukan menjadi. Karena boleh jadi menjadi ibu yang hebat ke anak-anak kita, tapi kita lalai dengan Allah. Menjadi istri yang hebat dengan suami kita, tapi kita lalai sama Allah. Menjadi orang yang hebat di mata masyarakat, tapi kita lalai sama Allah. Lalu apa nilainya kita? Sementara yang memberikan ruh, yang memberikan nafas itu siapa? Apakah manusia? Apakah anak kita? Apakah suami kita? Enggak kan? Allah. Allah yang bagi kita waktu. Lalu kenapa kita berkhidmat kepada manusia lebih banyak dan kepada Allah? Nah, makanya usah saya katakan, jadilah hamba Allah yang sesungguhnya. Taati Allah. Penuhi semua apa yang diinginkan Allah. Jauhi segala larangan Allah. Maka insya Allah, Allah jamin kita akan menjadi ibu yang hebat untuk anak kita. Kita akan menjadi istri yang hebat untuk suami kita. Kita akan menjadi anak yang berbakti. Ketika kita mengikuti Allah, aturan Allah, mana ada kita dibilang anak durhaka, istri durhaka. Kalau kita masih disebut istri durhaka karena mengikuti aturan Allah, ada dua kemungkinan. Satu, kita yang gak paham agama kita. Ada beberapa yang kita katakan itu perintah Allah, ternyata bukan. Itu cuma omongan orang. Atau boleh jadi, memang suami kita, atau anak-anak kita, tidak dekat sama Allah. Sehingga, ketika kita melakukan aturan Allah, kita ini tidak menjadi rahmat. Saya katakan, dari awal, bahwa Islam itu adalah rahmat nil alamin. Iya kan? Wama arsalna ka'idlah rahmatan nil alamin. Tahu arti rahmat. Rahmat itu dimanapun dia berada, dia menjadi kecintaan manusia. Ibu mau ada di rumah, ibunya akan disenangi orang. Mau ada di luar rumah, semua orang cari kita. Kenapa? Kita ini seluruh biasa. Maka Rasulullah itu adalah rahmat. Rahmat, semua sahabat suka, istrinya suka, anaknya suka, namanya menjadi buah bibir, bahkan berabad-abad lamanya, Rasulullah tetap menjadi buah bibir, karena ahlaknya. Itu baru yang namanya rahmat. Maka kalau kita sudah menjadi hamba Allah, maka Rasulullah, dia tidak pernah berkatakan, Rasulullah tak boleh berkata-kata kecuali wahyu. Dia tak boleh bergerak kecuali gerakan yang milik Allah. Semuanya aturannya dari Allah. Ketika Rasulullah betul-betul mengikuti aturan Allah, coba lihat, dia begitu cemerlang. Dia begitu berkilau di tengah manusia. Subhanallah. Berapa banyak yang mencintai Rasulullah. Sampai saat ini. Maka kalau kita mengikuti aturan Allah, sepatutnya kita menjadi rahmat di mana-mana. Maka sepatutnya yang jadi target kita adalah, menjadi hamba Allah. Makanya itu yang berkaitan dengan waktu. Waktu jangan berkaitan dengan waktu. Terima kasih.